Hai ragam hias kain batik dan teknik pewarnaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anakku semua bagaimana kabar kalian hari ini semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala baik untuk menyemangati kita hari ini mari kita bersama-sama menyebutkan jargon kita seperti pada harinya ya kita mulai kalian masih ingatkan MI krisna is the best sekali lagi ya MI krisna is the best nah terima kasih anak-anakku untuk pelajaran kita pada hari ini kita akan membahas yang pertama yaitu ragam hias kain batik terus yang kedua kita akan membahas tentang teknik pewarnaan pada karya seni ya itu Oke baik kita langsung saja ya nak untuk yang pertama ini Pak Nur minta tolong sebelumnya kalian siapkan buku bupena kalian halaman 153 nah tampilannya seperti ini ini anak-anakku ini ya kalian bisa lihat disitu ada dua gambar batik yang pertama batik tulis lasem yang kedua batik kawung nah kenapa toh kita belajar itu ya kita akan belajar tentang keragaman hiasnya atau motifnya yang ada di dalamnya baik anak-anakku sebelumnya untuk lebih jelasnya nanti kalian simak gambar berikut ini nah ini dia gambarnya anak-anakku disini kalian akan membaca tulisan tentang motif geometris dan motif non geometris nah sebenarnya apakah kata-kata itu nah sebelumnya Pak Nur terangkan dulu ragam hias dalam kain batik itu bisa bisa disebut juga dengan motif tapi motif sebenarnya itu pengertiannya apa Pak nah motif adalah corak atau pola yang memperindah suatu karya seni ya diingat-ingat motif adalah corak atau pola yang memperindah suatu karya seni nah dalam batik atau menghias batik itu ada dua jenis motif yang pertama yaitu motif geometris yang kedua motif non geometris masing-masing akan Pak Nur terangkan yang pertama dahulu motif geometris motif geometris motif geometris yang menggambarkan suatu bidang garis yang membentuk suatu karya seni menjadi lebih indah jadi motif ini terdiri dari bidang atau garis yang disusun secara rapi sehingga menghasilkan suatu karya seni yang indah nah maksudnya gimana Pak seperti ini contohnya batik kawung dari Jawa Tengah lihatlah nak ya batik kawung ini berbentuk garis lengkung kumpulan garis lengkung garis lengkung ya yang bisa disatukan itu membentuk suatu bidang lagi sehingga menjadi indah ini ya ini garis lengkung garis lengkung lagi garis lengkung lagi itu ya sehingga dia itu membentuk suatu gambar yang sangat cantik itu sama seperti batik ceploan dari Yogyakarta ini juga sama nak lihat ini ada garis lengkungnya juga ya terus di dalamnya ada sebuah lingkaran lingkaran ini juga termasuk motif geometris karena ini tersusun dari bidang dan garis itu ya terus yang ketiga contohnya ada batik tumpal dari pekalongan nah kalau ini ini terdiri dari banyak garis dan banyak jenis bidang seperti ini tadi garis lengkung ya tersusun rapi terus ini ada garis lurusnya juga lalu ada garis zig zag ya yang membentuk ini kalau disatukan dengan garis lurus membentuk bidang segitiga yang menyatu terus ini juga ada garis segitiga lagi atau zig zag lagi yang menyatu sehingga menjadi lebih indah itu ya nah sekarang motif yang kedua itu motif non geometris apa atau motif non geometris itu motif non geometris adalah motif yang menggambarkan keadaan alam atau bentuk-bentuk benda-benda alam ya benda-benda alam itu seperti apa saja ya banyak tanaman hewan terus manusia atau pokoknya benda-benda alam yang bisa digambarkan ya itu contohnya ini ya batik pring sedapur dari magetan oke disebut batik pring karena ini motif ini menggambarkan tumbuhan pring ya atau bambu karena ini ciri khasnya kabupaten magetan ya disini juga ada ditambahi bunga-bunga kupu-kupu jadi ini menggambarkan ragam bias yang berbentuk benda-benda alam atau hidup bisa dibilang ini semuanya benda hidup ya tuh terus yang kedua batik sidomukti dari surakarta nah ini lihatlah ini kebanyakan ini kebanyakan menggunakan benda-benda dari alam juga ya maksudnya motifnya itu benda-benda alam seperti ini di tengahnya ada hewan kupu-kupu ada lagi ini bunga atau ranting-ranting yang menjalar itu bisa ya tuh terus yang ketiga itu namanya batik garuda dari Yogyakarta namanya saja batik garuda pasti gambarannya ini menggambarkan tentang hewan atau burung garuda ini ya nih terus ini ada hiasannya bunga juga nah ada ranting-ranting daun-daun juga tuh nah kalau motif non-geometris ini biasanya tujuannya itu untuk menggambarkan keharmonisan menyatu dengan alam jadi kita sesama makhluk hidup itu digambarkan hidup harmonis dengan alam seperti itu ya nah untuk materi selanjutnya Pak Nur ini nanti kita masuk ke teknik pewarnaan nah lebih jelasnya kita akan ganti gambarnya berikut baik anak-anakku untuk poin kedua ini kita akan membahas tentang teknik pewarnaan nah ini ya kalian Pak Nur mohon lihat bukumu atau buka bukumu halaman 177 Bupena ya nah dalam teknik pewarnaan ini nak ini ada dua jenis ya ada dua jenis teknik pewarnaan dalam karya seni yang pertama itu adalah teknik kering teknik kering itu maksudnya Pak Pak teknik kering adalah teknik pewarnaan dalam karya seni yang tanpa menggunakan campuran zat cair berarti langsung bisa digoreskan dan menghasilkan warna nah itu ya nah terus contohnya alatnya seperti apa Pak contoh baik ya kalian biasa kalau di TK sampai sekarang pun itu menggunakan yang namanya crayon ya terus ada pensil warna bisa juga kapur kapur ada banyak warna ya dan sebagainya tuh ya jadi ini pewarna ini jenis pewarna ini atau teknik ini tanpa menggunakan campuran zat cair bisa langsung digoreskan bisa langsung digunakan pada gambar kalian sehingga menghasilkan warna yang cantik nanti terus yang kedua itu namanya teknik basah ya baik kalau teknik basah ini otomatis kebalikannya teknik kering teknik basah adalah teknik dalam pewarnaan karya seni yang pewarnanya itu harus menggunakan atau campuran zat cair nah itu ya entah itu cairannya berupa air atau nanti berupa minyak campurannya itu biasanya ada dua pilihan itu air atau minyak nah kalau alatnya pak yang biasa digunakan untuk mewarnai namanya apa saja contoh alatnya ya berarti bisa cat air dan cat minyak nah cat air dan cat minyak gitu terus teknik basah ini nak juga ada alat bantunya selain menggunakan alat pokoknya itu cat air dan cat minyak itu alat bantunya apa di bukumu juga ada di bupena halaman 177 tadi yaitu palet dan kuas kalian biasa melihat pelukis-pelukis itu biasanya yang tangan kiri kadang membawa kayak nampan kayak seperti piring itu namanya palet terus yang di kanan ada serabutnya yang dipegang seperti sikat itu ya itu kayak ada itu namanya kuas nah kedua alat ini adalah alat bantunya itu agar nanti gambaran atau karya seni menggunakan teknik basah nanti terlihat rapi dan indah nanti itu ya nah sekarang anak-anakku selain teknik kering dan teknik basah kalian juga pernah diajarkan menggunakan teknik potong nah teknik potong dalam pewarnaan karya seni seperti kemarin Pak Nur menerangkan pada bab seni karya mozaik itu ya kalian menggunakan ini nah seperti ini ini namanya teknik potong karena disebut teknik potong itu ya kertas atau pewarna ini harus dipotong dahulu untuk memenuhi atau membuat lebih indah karya seninya ya seperti ini contohnya nah ini harus dipotong sesuai dengan bentuknya atau nanti sesuai dengan ukuran gambarnya setelah itu baru ditempelkan dengan menggunakan lem nah menempelkannya itu sebenarnya kalau bisa harus rapi dan biar terlihat lebih indah nantinya itu ya jadi nanti bisa mengkombinasi kertas berwarna yang sangat beraneka ragam itu nah selanjutnya nak selain teknik pewarnaan ini kalian juga bisa menggunakan bahan-bahan atau benda-benda untuk membuat karya seni ya ini poin tambahan untuk kalian karena biasanya ini sering ditanyakan entah ketika ulangan atau ketika di dalam soal ya poin tambahan ini yaitu namanya bahan 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 karya seni nah Pak Nur disini menjelaskan tentang jenis-jenisnya nanti ya bahwa karya seni itu tidak harus menggunakan bahan-bahan yang serba baru ya atau serba bagus baru beli tidak bahkan karya seni ini bisa digunakan bahan-bahan yang tidak terpakai tapi masih bisa digunakan ya itu jadi bahan-bahan karya seni ini ada tiga jenis yang pertama bahan bahan alam ya yang kedua bahan buatan yang ketiga jenis barang bekas nah ini ya anak-anakku bahan alam itu maksudnya bagaimana bahan alam itu artinya kita bisa menggunakan bahan ini dan langsung kita pakai dari alam tanpa mengolahnya contohnya seperti apa pak? ini ini salah satu contoh karya seni mozaik yang pernah kita bahas kemarin nah bahan alam ini nak kalian lihat ini kalian tahu namanya biji jagung ya warnanya pun sudah terlihat unik sangat bagus ini bisa langsung digunakan tanpa kalian mengolah ya maksudnya itu kacang hijau warnanya sudah hijau kalian ingin warna hijau bisa ditempelkan dengan kacang hijau atau ini kedelai hitam bisa kalian tempelkan kalau kalian menginginkan warna hitam beras bisa kalian langsung tempelkan jika ingin warna putih beras merah juga bisa jika ingin menampilkan warna merah nah terus contohnya apa saja bahan-bahan alam tadi contoh ya seperti yang pak nur terangkan tadi contoh bisa berupa biji bijian daun ya daun kering itu bisa ranting kayu dan sebagainya nah nanti jika pak nur suruh untuk menyebutkan di dalam soal harus kalian sebutkan dengan tepat ya itu terus bahan buatan itu ya sekarang ke bahan buatan bahan buatan pengertiannya adalah artinya bahan ini bisa dipergunakan jika harus diolah dulu ya artinya bahan ini bisa dipergunakan harus diolah dahulu contohnya seperti apa contoh apa kain apalagi selain kain ayo benang saya terus kertas dan sebagainya gitu nah jadi bahan-bahan ini itu bisa digunakan jika diolah dulu ya karena seperti kertas ini kita jika menginginkan suatu karya seni dari kertas artinya kita harus memperoleh kertas dan kertas itu sebelumnya didapatkan atau dibuat dari bahannya berupa kayu kayu diubah dari kertas lalu kertas baru bisa kita gunakan ya itu terus untuk bahan yang ketiga itu namanya barang bekas barang bekas ini artinya benda atau bahan yang sudah tidak terpakai namun masih bisa dipergunakan ya benda yang sudah tidak terpakai namun masih bisa dipergunakan contohnya apa pak kalian biasanya membuat kalau di kelas tiga dulu itu ada membuat celengan bekas dari kaleng ya berarti contohnya bahannya ada kaleng bekas ya kaleng bekas terus botol air mineral yang tidak terpakai ya terus kertas kertas kardus karton ya dan sebagainya barang bekas ini mungkin kalau di rumah-rumah kadang sudah tidak terpakai namun jika kalian memiliki ide kreatif barang-barang bekas ini pasti akan menghasilkan suatu karya seni yang indah juga itu misal contoh kaleng bekas bisa buat kalian menjadi calengan ya dengan kalian membentuknya menggambarnya mengecatnya itu akan menjadi unik dan indah terus botol bisa buat kalian suatu karya seni mainan boleh atau kincir angin itu juga bisa kardus bisa kalian gunakan untuk lukisan pun juga bisa terus apalagi ya kaleng bekas tadi kalau di bukumu itu halaman 180 itu ada gambar contoh karya seni barang bekas dari kaleng ini ya namanya atau robot kaleng patung kaleng ini karena kaleng-kalengnya sudah tidak terpakai namun bisa digunakan sehingga dibentuk dengan ide kreatif itu menjadi suatu karya seni yang masih indah itu ya nah baik anak-anakku itu tadi materi kita untuk hari ini dan materi ini nanti adalah yang harus kalian pelajari karena mulai dari awal kemarin sampai terakhir ini nanti materinya yang dipergunakan untuk ulangan mid semester secara daring ya tolong kalian tetap rajin belajar di rumah rajin beribadah jaga kesehatan dan kebersihan nah bila ada kurang lebihnya Pak Nur mohon maaf wabila tofik wadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati